membahas tentang Introduction to Python for Data Science. Sebelumnya, introduction singkat dulu terkait saya. Saya Nabila Fakirabaktiar, Fisika ITB Angkatan 2016. Untuk pengalaman terkait training ini, saya pernah sebagai asisten lab fisika komputasi di Fisika ITB yang keluaraku itu saya membawakannya materi tentang C++ sama MATLAB. Terus saya juga pernah jadi asisten lab fisika lanjut. Terus pengalaman lainnya saya yang berkaitan sama data science itu saya pernah jadi elektrik vehicle, design engineering intern. Dan itu saya juga belajar tentang data sainsnya. Terus selanjutnya, data sains. Mungkin banyak kali ya, makin sini dengan populernya data sains, banyak yang bertanya-tanya gitu, apa sih data sains itu? Terus kenapa mesti data sains itu diantara sekian banyak jalur karir gitu? Kenapa mesti data sains itu? Nah, di sini saya bakal coba jabarin sedikit terkait data sains. Pertama, apa itu data sains? Nah, data sains itu adalah bidang interdisiplin yang menggunakan berbagai teknik, algoritma, proses, dan sistem untuk mengekstraksi persepsi, dan wawasan dari data terstruktur ataupun tidak terstruktur. Jadi, seperti yang sudah saya bot dan saya underline di situ, ya itu intinya adalah mengekstraksi persepsi dan wawasan dari data. Jadi, ya intinya kita mengambil inti sari-inti sari dari data gitu. Kayak, ini data maksudnya apa sih? Atau kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari data tersebut gitu. Itu intinya data sains gitu. Untuk alat, teknik, algoritma, dan proses, dan sistem, apapun sebenarnya bisa dipakai asalkan tujuannya tercapai gitu. Tujuannya apa? Yaitu mengekstraksi persepsi dan wawasan dari data. Terus selanjutnya, data sains boom. Terus kenapa nih data sains? Kenapa data sains tiba-tiba rame gitu ya? Sebenarnya nggak tiba-tiba banget juga sih ya. Cuma kayak, kenapa akhir-akhir ini rame banget itu data sains gitu? Sebenarnya ada dua alasan pertama gitu. Kenapa data sains itu mengalami ledakan atau boom gitu ya? Yang pertama itu kelimpahan data. Di era modern ini, eranya globalisasi, internet di mana-mana. Internet di mana-mana kayak hampir seluruh orang di dunia tuh pernah merasakan internet gitu dan pakai internet gitu. Bahkan banyak dari yang berapa banyak itu pakai kayak udah tiap hari kayak 24 jam non-stop gitu, udah kayak nafas gitu pakai internet itu. Nah itu dari internet, apa ya maraknya internet, penggunaan internet itu data, kita bisa ambil data lebih banyak gitu. Data banyak banget, internet tersebar luas, data yang lebih bisa didapat juga lebih banyak. Nah oleh karena itu kita mengalami kelimpahan data. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu data abundance, kelimpahan data gitu. Nah terus selanjutnya, nah dari data-data ini, orang-orang jadi mikir nih, data apa sih yang, dari data ini apa sih yang bisa diambil gitu ya. Selanjutnya ada, dari data-data tersebut, orang-orang mikir nih dari data sebanyak itu, apa ya, apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah itu adalah informat decision making gitu. Atau pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang udah ada gitu. Informat decision making. Decision making, pembuatan keputusan yang terinformasi gitu. Jadi udah ada datanya gitu. Dari informat decision making sendiri ini, ada beberapa, ada beberapa aplikasi, contoh aplikasinya gitu, dari informat decision making ini gitu. Yang pertama itu personalisasi. Personalisasi ini sebenarnya banyak ya kasus personalisasi, kayak kita pakai device atau kita internetan sendiri juga ada personalisasi banyak gitu ya. Yang personalisasi yang didasarkan akan informat decision making ini gitu. Personalisasi yang contohnya yang paling gampang, kayak kita nonton Youtube nih, kita nonton Youtube di akun kita gitu. Kita tiap hari nonton video, suka terkait video makanan gitu. Nah, nanti lama-lama Youtube ini di beranda kita bakal sering munculkan, apa namanya, video tentang makanan gitu. Nah, ini contohnya adalah personalisasi dari informat decision making gitu. Jadi, Youtube sendiri dia punya algoritma untuk apa ya, dia mengambil data-data histori nonton kita gitu. Dari sejarah nonton kita, kita nonton apa aja. Nah, terus dari situ dia mengambil datanya, dan dari situ dia memprediksi nih, oh kira-kira nih orang bakal suka video ini gitu. Makanya, ketika di Youtube atau sosial media yang lain, kayak Twitter, Instagram, dan lain-lain, kita bakal cenderung sering menemukan hal-hal yang kita suka gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh personalisasi gitu. Nah, selanjutnya adalah healthcare advancement gitu. Nah, healthcare advancement ini, salah satu contohnya, misalnya ada nih data-data genetik suatu pasien gitu. Nah, dengan data-data genetik ini, data sense itu bisa memprediksi nih, oh kira-kira penanganan yang paling efisien dan paling cocok untuk pasien ini, dengan data-data yang kayak gini, data genetik, data kesehatan, data pola hidupnya, bisa kelihatan nih, oh paling efektif kayak gini gitu. Nah, itu contoh healthcare advancement gitu. Nah, selanjutnya ada economic impact. Economic impact mungkin udah sering denger kali ya, pengaruhnya di ekonomi apa gitu, data sense itu ya. Salah artinya ya, saham gitu ya, kayak kita memprediksi nilai saham gitu, nah itu pakai important decision making juga sebenarnya. Jadi kayak dari data-data sebelumnya, nilai saham gimana, terus dengan keadaan dunia sekarang kayak gimana, ekonominya, nah ada situ bisa diprediksi, ekonomi impact-nya gimana gitu. Itu alasan kenapa data sense itu booming gitu belakang ini. Nah, selanjutnya data science workflow gitu. Jadi secara besar, ini kelihatan gak ya, ini saya nampilin mouse. Kelihatan gak, Kang? Oke. Jadi data science workflow ini sebenarnya intinya ada lima gitu. dan tetap ada lima langkah, dan di setiap langkah ini ada tiga langkah kecil. Jadi sebenarnya si, apa namanya? Gambar dah ya. Eh, salah. Maaf. Jadi sebenarnya di setiap langkah ini itu, kita bakal mengulang tiga langkah ini gitu. Pertama, di lima langkah besarnya dulu ya. Yang pertama stating the question gitu, atau yang pertama tuh sebenarnya basic dari setiap pengetahuan gak sih, terutama science gitu. Kita pasti bakal bertanya dulu kan, ini maksudnya buat apa sih? Atau kita tujuannya apa sih dari mengolah data ini gitu. Atau apa sih yang mau kita cari dari data ini gitu. Nah, itu stating the question gitu. Soal yang paling penting sih dalam semua pengetahuan, kayaknya termasuk terutama science gitu. Stating the question. Selanjutnya adalah exploratory data analysis gitu. Jadi dari data yang udah kita punya, kita, ini nih, kita explore nih datanya. Oh, dari sini kita bisa, kira-kira bisa dapat data ini, data ini, terus datanya bisa kita, apa yang namanya, kita atur, kita rapi-rapihin, itu exploratory data analysis. Jadi datanya yang udah kita dapat, kita analisis gitu kan. Nah, selanjutnya dari data yang udah kita dapat, kita buat nih modelnya, model building. Model building itu kayak, apa namanya, ya dari data-data ini kita buat modelnya kayak gimana, datanya mau diolah kayak gimana, proses pengolahan datanya bakal kayak gimana. Kan kalau tadi kan lebih kayak data yang udah kita punya, kita lihat nih datanya kayak apa gitu. Nah, kalau di sini, di model building ini, kita lebih kayak, oh, tools buat datanya kayak gimana sih gitu kan. Yang bisa kita pakai untuk mengolah datanya gitu. Nah, terus sudah dibuat model buildingnya, selanjutnya interpret. Interpret itu adalah kita menginterpretasi si, nah, yang di langkah 4 ini, interpretasi itu adalah, ya, kita, apa ya, menjabarkan dan menginterpretasi gitu, dari hasil data yang telah diolah tuh, kita bisa ngambil kesimpulan apa sih, nah, itu diinterpretasi gitu. Ya, intinya kita mengambil inti sari dari si datanya itu gitu, diinterpretasi ini gitu. Nah, selanjutnya udah kita interpretasi, kita komunikasikan gitu, komunikasikan ke orang yang, orang-orang terkait gitu, yang bakal, apa ya, efeknya, yang bakal berefek sama hasil interpretasi kita ini, interpretasi data kita ini gitu. Misalnya, kita data scientist yang tadi ngurusin healthcare advancement gitu, nah, berarti kita komunikasi ini ke dokter terkait, atau pasiennya gitu, dan untuk komunikasi sendiri, tentu saja ada suatu seninya tersendiri kan, nah, itu juga yang kita mesti kuasai sebagai data scientist gitu, kalau kita mau jadi data scientist gitu, karena data scientist tuh gak cuma sebatas mengolah data doang, tapi kita juga harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Nah, terus untuk setiap tahap ini, nah, seperti ini kan, kayak ada panahnya gitu kan, panah cyclic gitu, itu prosesnya berulang gitu, jadi bukan suatu hal yang linear dari 1, 2, 3, 4, 5, terus udah aja, enggak, tapi dari komunikasi itu nanti punya ada input dari dokter atau dari pasiennya gitu, nah, dari situ kita ulang lagi, step 1, step integration, exploratory data analysis, model building, dan interpret, balik lagi gitu kan, nah, di setiap tahap sendiri nih, ada satu siklus lagi gitu, jadi di dalam siklus, eh, di dalam siklus, setiap tahapnya ada siklus lagi gitu, yang pertama itu adalah develop expectation, atau apa ya, mengembangkan ekspektasi kita gitu, dari setting equation ini, contohnya develop expectation-nya tuh, ya kayak, apa ya, ekspektasinya kira-kira dari si pertanyaan-pertanyaan ini, apa gitu, atau pasarnya, ya apa ya, pertanyaan paling dasarnya dulu apa gitu kan, nah, terus selanjutnya collect data nih, collect data dari setting equation, kalau setting equation itu collect datanya mungkin kira-kira, dalam pas tadi misalnya, kalau pensul itu kira-kira, apa yang dibutuhin dari si, apa aja yang dibutuhin dari buat mengolah data ini gitu, eh, buat, apa ya, kira-kira apa aja yang bakal dibutuhin sama dokter dan pasiennya gitu, itu collect data kan, apa saja yang dibutuhin itu kan collect data kan, nah, terus selanjutnya yang ketiga itu, match expectation sama datanya gitu, match expectation sama data itu, kalau di setting equation itu dia, mungkin kayak hipotesis kali, kita buat hipotesis, jadi dari data yang ada, kita buat hipotesis, oh, kira-kira hipotesis saya, si pasien ini cocoknya, treatmentnya kayak gini nih gitu, nah di setting equation itu gitu kan, nah, terus selanjutnya di tahap kedua, explorer alter data, ini juga nih, block expectation lagi, terus collect data lagi, terus match expectation with data, terus model building juga sama, kayak gini, siklus lagi interpret, siklus ini lagi, communicate juga, siklus ini lagi gitu, nah, terus berulang aja terus, nah, itu workflow, sudah ada di setiap kain sih, secara garis besarnya kayak gitu, gitu, selanjutnya, ada case studies, kalau tadi kan workflownya gimana, nah ini case studies, atau contoh kasus penggunaan dari tansai yang segitu, yang pertama adalah kesehatan, gitu, di bidang kesehatan, ada prediksi wabah penyakit, gitu, ini, ya, seperti yang beberapa tahun lalu marah, kayak COVID-19, gitu, dan orang pada data scientist, rame-rame prediksi, penyebaran COVID ini kayak gimana, gitu, itu salah satu contoh studi kasus di bidang kesehatan, selanjutnya, seperti yang udah saya bahas tadi, personalisasi obat sesuai dengan data genetik, itu ya, apa ya, jadi dari data genetik yang ada, kita personalisasi ini obatnya yang sesuai, kayak gimana, gitu, itu juga bisa dengan data selanjutnya, selanjutnya adalah optimisasi perawatan dengan rekam data pasien, itu juga kurang lebih sama, gitu, ya, garis besarnya udah saya jelaskan tadi, ya, jadi kayak dari perawat, data perawatan yang udah ada, kita optimisasi nih, oke, bakal lebih efisien, atau lebih efisien, kayak gini nih perawatannya, gitu, itu contoh di bidang kesehatan, gitu, nah, selanjutnya keuangan, di bidang keuangan, kalau di bidang keuangan itu, contohnya yang pertama adalah, deteksi penipuan dengan data transaksi, gitu, jadi dari data-data transaksi yang ada, ini data-data transaksi ini bisa kita olah, dan dengan data-data transaksi ini, yang bisa kita olah ini, kalau ini ada penipuan, kita bisa detek nih, karena kalau ini ada di penipuan, itu kan biasanya datanya ada bakal ada anomali, gitu kan ya, nah, itu salah satu contoh dari data sains di bidang keuangan, selanjutnya lagi, yang seperti sudah banyak orang tahu lah ya, prediksi harga saham, gitu, terus selanjutnya adalah penilaian resiko kredit pelanggan, di bidang keuangan, kayak gitu, contohnya, sebenarnya bisa masih banyak lagi, ini saya cuma menjebakkan contoh-contohnya ya, aslinya tentu saja masih bakal lebih banyak lagi, selanjutnya adalah e-commerce, e-commerce seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama kayak YouTube, sosmed, dan lain-lain, itu sistem untuk rekomendasi barang, selanjutnya adalah customer chain prediction, ini tuh lebih kayak prediksi, kira-kira customer yang bakal beli lagi di tempat kita berapa sih, gitu, itu bisa diprediksi dengan data sains, terus selanjutnya optimisasi rantai pasokan, jadi kayak, oh di pasokan produk ini mesti berapa sih, kalau ada data-data sebelumnya, kira-kira kita mesti berapa nih, biar nggak kebanyakan, kalau kebanyakan beli rugi kan, kalau beli terlalu dikit nanti kurang dong, gitu kan, itu namanya optimisasi rantai pasokan, gitu, selanjutnya, setelah kita membahas, kita membahas key studies, selanjutnya kita membahas tools, atau alat-alat di data sains, sebenarnya, balik lagi, terus di data sains itu ada, ada buat programming language-nya, Python, R, SQL, itu adalah, tiga, bahasa pemrograman yang paling sering dipahas, paling sering dibahas, dan paling sering dipakai di data sains, selanjutnya ada data analysis, dan visualization tools, seperti yang saya katakan tadi, komunikasi itu salah satu hal yang penting juga, di data sains, dan visualization tools, dan tools yang berarti penting kan, visualization tools-nya, gitu, nah ada beberapa tools yang bisa dipakai, yaitu Pandas, Matplotlib, Tableau, sama Power BI, gitu, Power BI, gitu, saya misalnya, terus selanjutnya ada machine learning framework, itu ini untuk machine learning, machine learning sendiri juga adalah salah satu tools di data sains, nah, tools-nya ada beberapa, ada TensorFlow, Pythorch, SketchCitLearn, selanjutnya, Big Data Technologies, itu data yang udah terlampau banyak, karena balik lagi, tadi kan kelimpahan data, gitu, jadi kita bakal ada, kita bisa punya data yang sangat besar, gitu, nah, untuk teknologinya itu, kita bisa terhadap, Spark, atau Hype, kan, nah, selanjutnya, pasti yang di kuning-kuning ini, gitu, kan, saya bahas di slide selanjutnya, tadi kan, balik lagi kan, yang tadi, opening saya pertama, introduction to Python, for data science, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kenapa nih Python, ada beberapa alasan, kenapa Python, populer, digunakan sebagai tools data science, yang pertama serba guna, kayak Python itu sebenarnya, kegunanya nggak sebatas, untuk data science aja, tapi dia juga bisa untuk, salah satu hal lainnya, itu web development, gitu kan, juga bisa, dan masih ada beberapa hal lain, gitu, tapi yang di sini kan, kita fokusnya ke data science, gitu ya, tapi intinya, pelanjian Python itu serba guna, gitu, jadi meskipun, ujung-ujungnya nanti, nggak bakal jadi data science, Python insya Allah, bakal tetap berguna, gitu, kalau masih mau kerja, tetap di IT, gitu, karena bisa juga, web development atau apa, itu masih kekaitan, terus yang kedua, alasannya adalah, library yang robust, gitu, library yang robust, itu jadi kasarnya apa, library itu yang stagnan, gitu, yang jelas, yang udah padat, udah, apa ya, ya udah, ini lain, udah stabil lah, gitu, library-nya, terus yang ketiga itu, community support yang baik, Python karena dia simpan open source, dan emang banyak juga yang pakai, jadi sekalinya kita ada kesulitan, dalam akses library, atau metode apa, kita bisa langsung ini, ya, apa, lempar masalah kita ke community support-nya, gitu, dan nanti, biasanya bakal banyak, gitu, yang respon, atau yang bisa bantu, gitu, terus selanjutnya, Python, kenapa Python, itu mudah dibaca, Python itu, apa ya, bahasa pemrograman yang mudah dibaca, gitu, apa ya, kayak, sintaks-sintaks, atau bahasa-bahasanya itu, bahasa Inggris yang langsung straight to the point, gitu, jadi kayak, gak gampang dipahami, gitu, jadi sekalinya, kita mau over programnya ke teman kita yang lain, gitu, itu bakal mudah dibaca, gitu, ya meskipun, sebenarnya tetap balik lagi, ke gimana cara kita nulis programnya, gitu, tapi pada dasarnya, Python itu udah mudah dibaca, gitu, terus selanjutnya, integrasi dengan bahasa pemrograman dan tools yang lain, ini nyambung sama ke slide yang tadi, yang saya kuning-kuningin, gitu, jadi, di antara sekian beberapa tools yang saya tulis ini, yang saya warnain kuning, itu adalah tools yang ada, yang merupakan library Python, atau bisa diintegrasikan di Python, itu adalah, contohnya kayak ini, Python, yaitu dia masuk pemrogramannya sendiri, kan, Python, terus Pandas dan Math Cloud Lab ini adalah salah satu library di Python, yang cukup sering digunakan di data analysis dan visualization tools, terus selanjutnya ada machine learning frameworks, ini sendiri merupakan library-library di Python, terus Spark, ini adalah salah satu teknologi yang bisa kita integrasikan dengan Python, bahkan sebenarnya SQL pun bisa diintegrasikan, gitu, di Python, itu adalah salah satu alasan terakhir yang menjelaskan kenapa orang-orang pada sering pakai Python, di data science ini, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke introduction to Python-nya, overview of Python, gitu. Oke, kan tadi kan kita udah bahas data science-nya, nah ini sekarang kita bahas introduction to Python-nya. sebelum kita lanjut ke Python, kita break dulu kali ya, 5 menit dulu, untuk, saya minum juga gitu ya, maaf ya, oke, sampai jumpa 5 menit lagi. Oke, oke, selamat menikmati. Terima kasih. 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 kuenya. Terima kasih. 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 dijelasin gini kayak gak paham kan kayak kurang paham kayak apa sih maksudnya gitu kan mungkin sekarang kita langsung coba ke hands-on alias kita coba gitu ya, mari kita coba bikin program Python-nya silahkan kan udah dikasih tau karena kemarin kalau misalnya install Python sama siapin IDE, nah sekarang bisa nih di siapin si IDE-nya gitu ya sambil saya juga pindah share screen silahkan dicoba dulu saya dibuka Python-nya dulu atau IDE-nya oke ini saya udah buka udah pada siap belum? sebentar ya saya sambil minum lagi dulu udah siap belum semuanya? oh tidak ada yang menjawab oke saya asumsiin udah pada siap kalau ada yang belum siap bisa nyutuh aja ya jadi jadi yang pertama itu adalah oh iya makasih Rani udah jawab ya oke kita langsung mulai ya oke yang pertama di Python ini kita kita bakal kita akan belajar cara aku kasih tau aku kasih tau cara kasih komen komentar ini di setiap bahasa programan ini sebenarnya penting gitu jadi kayak kalau misalnya untuk suatu saat jadi komen tuh apa ya kayak catetan untuk si programmernya gitu bukan untuk si komputer tapi untuk kita sendiri gitu komentar itu ya itu catetan gitu jadi kalau misalnya kita bikin program terus kita kasih catetan oh ini loop ini untuk apa gitu itu kita tulis di komentar atau kalaunya kita kodingan kita mau kita operin ke orang lain gitu jadi biar orang lain lanjutin itu kita pakai komentar gitu ya cara menulis komentar di Python itu pakai hashtag hashtag ini terus kita tulis cara misalnya disini kan karena aku cara menulis komen kita menulis komen ini ini aja pakai hashtag gitu ya kita menulis komentar tuh nah ini kalau punya semua baris yang kita tulis pakai hashtag ini dia nggak bakal kebaca nggak bakal de-execsi sama si programnya jadi ini intinya buat mata yang nge-program aja lah bukan buat mata mesin gitu dia mesin nggak bakal ngeliat ini nggak bakal ngeliat di komentar ini nah setelah cara menulis komentar selanjutnya aku bakal ngejelasin cara menulis variable cara menulis variable di Python ini mungkin beda sama buruk kebahasa penelogaman di Python ini kita kalau kita mau mendeklarasikan variable kita bisa langsung aja misalnya S1 dengan 10 ini langsung nih pakai ini bukan jadi langsung aja tulis gitu sama variablenya apa terus nilai variablenya itu berapa gitu beda kan sama bahasa penelogaman lain kayak misalnya C++ kalau C++ kan kayak kita mesti integer terus integer terus baru si variablenya apa baru nilainya berapa gitu jadi ini kayak kita mesti deklarasikan dulu tipe variablenya apa gitu kan kalau C++ atau bahasa penelogaman yang lain itu keadaan kayak gitu kan nah di Python ini enggak di Python ini kita langsung aja masukin aja nilai si variablenya dan si Python ini bakal langsung ngedeteksi sendiri gitu si ininya apa sih namanya si tipe variablenya apa sih misalnya disini kita nulis X sama dengan 10 gitu 10 itu kan apa namanya 10 itu kan integer kan ya kita bisa kita ini untuk membuktikan si Python ini tau tipe variablenya kita bisa langsung coba print coba print itu untuk mencetak untuk mencetak nilai dan kita disini kita coba tipe dari si variablenya jadi yang pertama ini kan variablenya X sama dengan 10 jadi variablenya X sama dengan 10 dan disini kita bakal coba print di tipe X ini apa sih variablenya gitu si variablenya ini tipenya apa gitu dengan cara perintah ini print type X type X ini untuk menentukan tipe X nya apa terus di print jadi bicara tipe X ini apa sih si variablenya jadi kita langsung run ya loading itu kan langsung muncul kan disini pas integer jadi langsung kelihatan oh ya si X ini integer ke print atau integer itu cara menulis variablenya nah selain itu misalnya kalau kita mau nulis si Y ini tipenya apa ya text gitu ya atau string ini kita nulis halo gitu ini sama dengan kata halo eh si X sorry Y ini variablenya halo gitu kan ya variablenya ini kita bisa langsung sama juga print type misalnya kita cek gitu ya si Y ini apa gitu langsung print type Y nah itu kan yang pertama di ini ditulis si X nya apa dia integer terus si kedua itu variablenya apa dia string gitu ya atau text oke gitu setelah untuk cara nulis variablenya nah selanjutnya kita bakal masuk ke penggunaan core loop tadi gitu nah disini contoh apa ya contoh pasusnya misalnya kita punya nama-nama temen yang mau kita apa ya kita sapa satu-satu tapi kita apa ya pengen sekali apa ya daripada kita ngetik berulang-ulang gitu ya nama temennya selesai ditulis berulang-ulang kita maunya nulis nama temennya doang terus kita sapa satu-satu gitu ya ini pertama kita buat nulis untuk nama temen kita gitu ya jadi pertama disini kita bakal coba list dulu temen-temen kita siapa aja gitu ya pertama caranya kita buat disini kita tulis dulu komentar ya buat list teman ini dulu nih buat variable dulu variable list teman ini isinya list nah di python ini kalau ada ada kurung kurung siku gini dia maksudnya list ya terus ini kenapa gak ada isinya karena kita pengen pertamanya kosong jadi list kosong selanjutnya list teman udah kita buat variable list teman selanjutnya kita masukin satu-satu kan nama temen-temennya nah untuk masukin satu-satu nah saatnya kita memakai while loop yang tadi gitu jadi apa yang namanya berulang terus aja gitu kan nah pertama untuk inisialisasinya kita misalkan sebuah variable misalnya kita variable x sama dengan 0 terus biar while-nya masuk kita misalnya while x sama dengan 0 jadi x-nya disini masih 0 kan kita pakai titik 2 enter nah di enter dia langsung kayak apa ya ke geser gitu kayak di tap gitu ya nah itu python emang kayak gitu-gitu ya jadi untuk mendefinisikan satu apa ya kalau dia masih masih dalam satu block code ini dia pakai tab indentasi ini biar rapih deh ya salah gitu nah ini langsung lihat deh udah gitu karena si ini sebenarnya udah di record juga tapi boleh deh ya buat ini buat juga deh oke jadi tadi apa ya sampul x sama dengan 0 gitu ya baru kita mulai nih nulis list teman kita buatnya nama teman ya variable nama teman nama temannya kita pakai string kosong dulu karena kosong terus udah gitu udah nama teman kosong nah baru kita input nih nama teman input kayak gitu nama teman input gitu ya nah nama teman jadi nama teman itu kita sesuatu yang bakal kita inputkan jadi kita masukin input nah disini kita masukin apa keterangan buat inputnya jadi ini masukkan nama teman kamu udah gitu selanjutnya kita masukin ke list teman kan ini nama teman udah di input nanti kita masukin ke list nama temannya gitu kan berarti list teman saya salah list teman list teman itu sama dengan list teman ditambah nama teman nah ini tuh apa namanya si list teman ini kan hanya list kosong ya nah kalau kita tambahin nama teman jadi list teman itu sebenarnya list teman list teman yang baru itu sebenarnya list teman yang lama ditambah nama teman yang baru kita pakai infruksi itu karena dia pengen masuk list juga kan nah terus udah gitu udah ditambahin jadi nanti list temannya bakal ada nama teman kita yang baru yang baru kita masukin terus udah gitu nah karena nama temannya udah masuk ke list untuk untuk look selanjutnya nama temannya kita kosongin dulu ya kita kosongin biar nanti udah udah while selanjutnya bakal tetap ini apa namanya oke jadi nggak tumpuk gitu si nama temannya itu ya tuh udah nama teman diposongin lagi kita kasih perintah nih ya ini perintahnya kita tanya kita tanya gitu ya tanya kayak atau X aja deh tadi X tadi kan apa buat mastiin apakah si loopnya bakal mau jalan lagi apa enggak kita tanya di X sama dengan input ya ketik 0 kan karena ini X nya 0 berarti ini kan ketik 0 jika masih ingin melanjutkan menambah teman gitu menambah teman terus selanjutnya ketik karakter lain kalau sudah ingin berhenti gitu tuh udah gitu ini aja apa namanya file X sama 0 udah aja misalnya sekarang ini udah karena X udah ada memasihkan X lagi sama kalau balik lagi apa enggak berarti kita udah beres ya coba sekarang kita run programnya oh iya sumpah sorry X nya double ya kalau kita mau menentuin apa namanya kalau kita mau ngeinisialisasi kondisi kayak gini kalau X sama dengan 0 disini X nya mesti sama dengan double ya kalau X sama dengan cuma 1 itu berarti maksudnya X nya nilai X nya adalah 0 gitu kalau X nya sama dengan ini cuma 1 kalau X sama dengan 2 berarti X sama dengan 0 kalau X sama dengan 0 tapi kalau X nya cuma 1 itu berarti waktunya nilai 0 nya dimasukin ke X kayak ini makanya tadi error oke nah udah ya bisa kan udah di run udah bisa terus masukkan teman kamu misalnya nama teman aku dual terus ada nih inputan ketik 0 jika ingin melanjutkan menambahkan teman ketik karakter lain jika ingin sudah berhenti aku masih punya teman aku masih ada doang masa teman aku dual doang selanjut lagi eh kenapa dia berhenti X X X apa dia berhenti hah hah kan X nya sama dengan 0 kan coba nah kira-kira ada yang nggak salahnya dimana teman-teman tanpa hehehe hmm 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 yeah selamat menikmati 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 abu selamat menikmati selamat menikmati aku akan lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk selamat menikmati selamat menikmati Halo. Saya langsung plus. Kan. Plus. Tandah seru gitu ya. Gini bisa langsung enggak ya? Bisa enggak ya ini ya? Kayak gini udah cukup belum ya? Daripada kita bertanya-tanya. Mending kita langsung coba run aja ya programnya. Ini harusnya aku pakai ini kali. Harusnya pakai ini. Biar enggak dari awal lagi. Oke lah ya. Ini aku coba di awal. Masukkan teman-teman kamu. Teman aku aku. Adi lagi ya. No. Di. No. Ya. No. Binda. Oke. Oke. Binda udah ya. Tadi teman aku cuma empat doang. Nah. Kayak gitu kan. Jadi udah diprimis temannya. Terus di menyapa teman. Pakai for. Ternyata bisa langsung nih. Kayak gini doang nih. Cuma for. Teman. Delis teman. Terus kita print satu-satu. Pakai halot. Terus ditambahin nama temannya. Pakai tanda seru. Udah ternyata gitu doang. Untuk. Penggunaan for loopnya. Jadi sebenernya. Intinya itu aja. Untuk poin sama for itu. Dari kalian. Ada yang ini gak? Ada yang masih belum bisa gak? Kalau ada yang masih belum bisa. Mungkin bisa. Coba tanya. Terus share screen. Nanti kita selesaiin barang-barang kayak tadi. Kayak aku ngoding tadi. Coba. Ada gak? Atau udah pada bisa semua cerita. Oh kayak. Akal ini mungkin terlalu gampang. Gitu. Gimana? Dalam Python apakah case sensitive? Iya. Di Python itu case sensitive. Maksudnya case sensitive mungkin kalau belum yang belum tahu. Case sensitive itu jadi huruf kapital sama huruf kapital ngaruh. Iya. Ngaruh. Makanya. Makanya penting untuk. Untuk ngetiknya kalau misalnya. Diperhatiin gitu. Nama variable-nya apa. Gitu ya. Jadi Python itu case sensitive ya. Case sensitive. Ya. Oke. Thank you Novra. Pertanyaannya keren. Oh ya selanjutnya Fandi. Kamu nanya kata teman di. For teman in list itu. Boleh diganti dengan kata lain. Misalnya orang gitu. Oh. Boleh. Boleh. Bisa. Misalnya. Kalau misalnya. Misalnya aku. Misalnya kamu gak ngerasa. Oh ini bukan teman aku. Cuma orang doang gitu. Ya boleh. Tor. Jadi untuk orang. Dilih teman gitu. Ya jadi itu kan sebenarnya kan. Balik lagi tuh sebenarnya. Teman. Lilih teman. Nama teman yang udah aku tulis ini. Yang kayak di list teman ini. Atau di yang nama teman ini. Teman ini. Itu semuanya nama variable. Yang bisa kita ganti bebas. Asal konsisten gitu. Kalau di atas kita udah nge-define namanya list teman. Di bawah namanya tetis teman. Dengan tulisannya kayak gini gitu ya. Nah selanjutnya. Ya apa ya. Ya jadi intinya. Bebas aja sih. Variable-nya bebas. Mau di namain apa. Teman ini mau diganti nama orang. Boleh. Atau misalnya. Wah ngetik panjang-panjang. Mau tulis I aja gitu. For I. In list teman. Itu juga bisa. Ya konsisten gitu. Kalau nginya namain variable. Di sini nama teman nih. Ini kita udah nulis nama teman. Input ini. Di sini nama temannya. Mesti sama lagi ngetiknya kayak gini. Nama teman gitu. Itu termasuk nama variable. Intinya itu nama variable. Dan itu bebas. Kita mau pakai nama apa aja. Asal konsisten gitu. Setiap kita nama variable. Itu aja sih. Oke. Thank you Padi. Pertanyaannya sangat mantap. Sebagiannya ada lagi yang mau nanya. Atau. Tadi kalau masih ada yang belum bisa. Programnya bisa share screen. Nanti aku kasih akses share screennya. Ini cara akses share screen. Udah lama gak pakai. Gak pakai zoom sorry. Atau. Bisa sih sebenernya aku. Nanti aku sambil nyari-nyari caranya. Atau kalau ada yang masih mau nanya dulu deh. Gak mau langsung share screen. Bisa juga. Langsung nanya. Siapa? Kegunaan. Oh. Oh. Langsung ada dua nih pertanyaan. Oke. Thank you Gilang. Ya tuh. Katakan Daniel kalau ada yang mau share screen. Raise hand aja ya. Oke. Kegunaan plus dan koma pada print itu tetap sama kan ya. Maksudnya gimana? Kegunaan plus dan. Koma. Pada print. Bentar. Apa? Mau nanya. Oh kolomnya. Maksud. Sorry, sorry Gilang. Aku agak-agak nangkep. Tapi kalau aku nangkepnya maksudnya kamu plus sama koma itu sama aja maksudnya gitu. Apa beda gitu. Apa gimana ya? Tapi coba kolomnya. Oh. Oh ya bener. Oke. Misalnya kalau print. Halo teman. Oke. Kalau kita mau tau nih sama apa enggak ya. Kita mending langsung coba aja enggak sih. Biar kelihatan. Bisa enggak ya kalau kita pakai koma. Apa daripada plus gitu kan. Coba. Bisa enggak ya. Nantinya kita bisa kolomnya kita wondering. Kolomnya dalam pemrograman kayak gini. Cara lebih cepatnya apa ya. Cara biar nempel terus. Itu salah satu lainnya selain kita nanya. Tentu saja kita mencoba gitu ya. Sebenarnya aku bisa aja langsung jawab gitu. Cuma biar lebih apa ya namanya. Biar lebih nempel gitu. Jadi mending kita langsung praktekin aja enggak sih. Oh tuh ternyata langsung ada kan. Invalid sintas gitu. Jadi sebenarnya enggak bisa gilang. Jadi kalau punya pakai plus. Plus aja gitu. Plus itu buat nyambungin gitu. Jadi plus itu buat jadi kayak halo plus teman yang di ini. Jadi sebenarnya enggak bisa nih gilang. Kalau pakai koma gitu. Jadi pakainya plus aja ya. Kalau mau ini. Kecuali kalau punya mau pakai halo koma teman. Itu caranya gini paling. Kalau komanya di dalam halo. Tapi kita tetap pakai plus. Pakai plus teman. Itu. Coba ulang lagi. Nah disini cuma nangka tiga doang gitu ya. Abdul. No. Budi. No. Kaca. Satu gitu ya kan. Jadi ini udah bukan teman aku lagi ceritanya. Udah musuh lagi. Iya gitu. Nah gini bisa kan. Jadi tetap ada komanya gitu. Bandingin sama yang tadi nih. Yang tadi kan enggak ada komanya. Nah kalau mau pakai koma. Bisa caranya kayak gini gitu. Jadi halo. Komanya di dalam halo. Terus pakai spasi. Biar ada spasinya. Plus teman. Plus tanda seru. Dan ingat pakai tanda. Dan disini kalau mau pakai spasi. Ingat pakai spasi. Kalau enggak nanti bakal dempet si halo Abdul-nya. Nanti siapa sorry ya. Ini bentar. Arin dulu ya. Aku jemput pertanyaan Arin dulu. Ini Arin. Kata Arin. Kak kalau di while look bisa conditional lagi. Kayak if gitu enggak ya. Kak kalau bisa boleh dijelasin. Oh bisa. Di while bisa. Jadi maksud kamu di dalam while ada if gitu ya. Bisa. 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 Coba kita. Apa ya namanya. Kasusnya gimana ya. Oke ya. Oh ya ya. Bisa. Misalnya. Apa ya. Bisa sih Mia. Mia untuk nama teman tertentu. Kayak kita pengen apa ya. Untuk nama teman tertentu. Di apain enaknya ya. Misalnya di sini gitu ya. Misalnya. Untuk nama teman. Misalnya nama temannya. If gitu ya. If. Nama teman. Sama dengan apa gitu ya. Misalnya sama dengan Abdul. Kita mau apa ini si Abdul misalnya. Dalam. Oh if nama teman. Sama dengan Abdul. Apa ya. Apa ya. Nggak di sini deh. Misalnya gini nih. Misal. Eh salah. Nggak di sini dong. Di sini. Nggak. Ini. Misalnya. Kalau. Kolomnya udah dimasukin nama Abdul. Udah aja. Sama dengan satu. Nggak langsung berhenti gitu ya. Jadi ceritanya. Masih Abdul kayak. Ah aku mah. Apa namanya. Aku mau jadi yang paling terakhir gitu. Teman kamu yang paling terakhir. Jadi kalau udah ada Abdul. Yang lain nggak boleh ada. Jadi. Lalu langsung berhenti. Kalau ada Abdul. Yuh bisa nih kayak gini. Oke. Ya gitu ya. Coba ya. Kita coba kayak gini ya. Bisa nggak ya. Si Abdul bisa nggak ya. Jadi teman yang terakhir doang. Teman yang paling terakhir. Jadi di sini ceritanya. Abdul masukin. Palingnya. Jangan yang pertama banget. Ini buat kita Budi. 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 Aku masih ada teman lain yang Budi gitu. Terus ada. Teman lainnya. Nah ini baru nih. Kita masukin Abdul. Abdul kamu jadi paling terakhir. Bisa nggak ya. Kalau kayak gini. Oh masih bisa ternyata. Berarti. Berarti ini si X-nya masih. Masih. Apa yang namanya. Ini si while ini bakal terus berjalan. Sampai. Ini apa namanya. Hmm. Ya. Sebenarnya bisa. Cuma dalam kasus ini. While itu sebenarnya dia bakal. Nge-evaluasi nilai X-nya itu di akhir. Jadi kan. Ini kan meskipun di X masih sama dengan satu. Cuma ini masih terus jalan nih. Jadi masih bisa masuk nilai X. Gitu. Jadi sebenarnya. Apa ya. Ya gitu. Sebenarnya bisa. Cuma mungkin. Di sini kita. Ngasih. Ngasih. Apa ya. Ngasih. Si. Apa. Si perintahnya. Itu. Nggak di sini si X-nya. Atau kita. Pakai trik lain. Misalnya apa ya. Ada yang bisa bantuin nggak. Triknya apa. Biar. Biar nggak X. Biar abis si Abdul langsung berhenti. Gitu. Ada yang nggak. Hmm. 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 Oke. Coba. Ada yang ini nggak. Oke. Itu. Ada ya. Ada yang ini nggak. Ada yang kebayang nggak. Kira-kira. Bisa nggak. Si. Si Abdul ini biar bisa jadi teman terakhir. Tapi si X-nya. Nah ini. Nggak jalan gimana tuh. Bisa nggak. Oke. Ada yang kebayang nggak. Kalau nggak aku langsung spill nih. Oke. Kayaknya belum ada yang kebayang ya. Nah. Jadi. Siapa nih. Belum kebayang. Oke. Jadi gini. Karena sih. Si X ini dievaluasinya di akhir. Jadi kita. Masukin si nama. Si blok nama teman dan integer ini. Ke list yang else. Gitu. Jadi. Tuh. Jadi si. Si nama teman diposongin dan X ini bisa dilanjut. Eh. X ini bisa kita masukin sendiri. Kalau misalnya nama teman kita buka Abdul. Gitu. Sekarang. Coba ya. Kalau udah kayak gini bisa nggak ya. Kita cobain. Ini dulu deh. Ini satu minggu. Ini kelarin dulu ya. Di programnya. Oke. Ya. Kalau kayak gini bisa nggak ya. Coba. Kita coba. Mari kita coba. Kita coba. Masukkan nama teman kamu. Nama teman. Saya lihat. Nol. Eh. Bentar. Ketik nol. Jika ingin masih menggunakan nama teman. Apalagi ini. Kenapa kayak gini ya. Coba. Masukkan nama teman kamu. Aku udah masukin nih. Nama teman aku. Budi. 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 Dan ternyata. Pas aku udah masukin angka nol. Oh. Ternyata salah. Salahnya di mana. Itu. Karena si print ini masih ke ini. Ke tab. Seperti yang. Seperti yang aku omongin tadi kan. Kalau misalnya. Apa. Tab ini menunjukkan. Kalau dia masih ada dalam satu blok. Jadi disini itu. Si print ini masih di dalam loop while. Makanya ini langsung ke print nih. Si budinya. Terus baru langsung ada lagi kan. Masukkan nama teman kamu. Gitu. Kalau kan kita pengennya. Nge-printnya itu setelah semua loop while-nya beres kan. Tuh. Sebenarnya bisa aja sih. Kalau kita mau nge-print setiap while ini bisa gitu ya. Sebebas sih. Kalau kita masih mau kayak tadi nih. Printnya di akhir aja lah. Nah itu berarti si print ini mesti kita. Deser nih. Jauh boleh ada di sini. Kalau misalnya si print ini masih tab di sini. Berarti dia masih. Ada di. Tab while. Jadi dia masih di dalam loop while-nya. Nah kalau misalnya mau kita keluarin. Kita mesti buat si print ini sejajar sama si while. Jadi kayak gini nih. Sejajar gitu. Ini. Kalau kayak gini. Kalau udah kayak gini. Berarti maksudnya. Si loop while ini dia jalan terus. Sampai while ini kelar. Baru masuk ke print. Jadi sebenarnya. Sama aja kayak kita. Text paragraph di bahasa Indonesia sama. Cuma beda kan. Kalau paragraph Indonesia itu. Awalnya. Dengan yang kegeser itu. Yang pertama ini gitu kebalik nih. Yang pertamanya di yang paling kanan. Terus kelasnya kegeser. Sama aja kayak paragraph. Cuma kebalik gitu bentuknya gitu kan. Tuh. Kalau kayak gini bisa nggak nih. Tapi kita. Ini lah. Coba lagi. Coba dulu yang tadi ya. Ini Budi. Kalau kita misalnya mau cobain dulu. Ini sama yang tetap berulang gitu ya. Karena ini masih ngeran program yang tadi. Budi ini caca. Nol gitu. Budi caca gitu kan. Nih kalau yang kayak tadi. Ini kan masih ngeran program yang tadi. Nah jadi. Dia bakal masih terus nge-print. Setiap. Mungkin masih di while gitu. Ya. Masukkan. Nama teman kamu. Ya masukin lagi nih. Nah si Abdul nih. Abdul. Apakah dia bakal berhenti. Karena si Abdul kan pengennya jadi yang paling terakhir kan ya. Nah udah kan tuh. Nah langsung bener kan. Langsung terakhir. Abdul. Binti caca Abdul gitu. Nah sekarang. Kalau kita cobaran program ini lagi. Nanti si liat temannya. Pako-koblinnya di akhir. Coba aja. Eh salah. Salah. Sorry malah. I. Oh. Ya. Oh. Nah ini baru diakhir kan. Baru ya. Belum nge-print kan. Sampai si loopnya kelar. Ini si Abdul. Si Abdul kan dia udah pengen jadi yang paling terakhir kan. Nah. Ini bisa nih. Baru bisa kan nih. Baru ke-print terakhir kan. Bumi caca Abdul gitu. Gitu. Oke. Gitu sih Arin. Udah kejawab belum Arin? Gitu ya Arin. Terima kasih Arin pertanyaannya. Nah. Naksudnya nih Hali nih. Kok. Kalau dalam Python apakah ada fungsi instruksi if or else yang sama kayak di bahasa pemrograman C++? Nah ya sama kan. Barusan nih. Barusan pas banget nih Hali pertanyaannya. Jadi bisa ada. Sama aja if else. Kayak di pemrograman C++ juga sama. Gitu ya Hali. Jadi sebenernya C++ ini gak eksklusif di C++ atau eksklusif di Python. Justru hampir di semua bahasa pemrograman yang aku tau ada if else-nya gitu. Cuma mungkin sintaksnya beda. Gak selalu if else gitu. Mungkin ya. Tapi setahu aku kalau di bahasa pemrograman yang pernah aku pelajarin C++, Matlab, Python, semuanya else. Paling beda-beda dikit sintaksnya. Kayak kalau ini kan ada titik buahnya gitu. Terus kalau punya di ini Python kalau punya lanjut lagi punya ada else yang lain lagi itu pakai elif gitu. Else if gitu kan. Tapi intinya selalu bakal ada sih setiap elif itu kayaknya. Oke. Sama Arin. Tapi tuh nih Arin kata Arin. Berarti kalau misalnya X sama dengan satu itu akhirnya udah end gitu ya sintaksnya atau gimana. Kalau X sama dengan satu ini. Kalau udah X sama dengan satu ini berarti X-nya udah bukan nol lagi kan. Kalau udah bukan nol lagi berarti ya udah kelar dong loopnya. Karena si loopnya ini dia bakal terus jalan. Hanya bakal terus jalan kalau X-nya sama dengan nol gitu. Jadi sebenernya dalam pas ini kalau misalnya kita mau nulis X-nya sama dengan dua. Dia tetap bakal berarti gitu. Karena X-nya bukan nol gitu. Jadi asalkan selama X-nya bukan nol gitu. Gitu Arin. Oke. Makasih juga Arin udah bertanya. Ada lagi gak yang masih mau nanya? Saya masih mau nanya lagi. Kalau udah gak ada kita bakal langsung loop nih ke sesi selanjutnya. Dalam hitungan kelima. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Jadi aku anggap semuanya udah gak ada yang mau nanya ya. Tapi apa ya? Yaudah kita langsung coba lanjut aja ke sesi selanjutnya ya. Sebentar. Aku stop sharing dulu. Soalnya aku mau pindah ke sharing lain ya. Nggak sebentar. Thank you. Bye-bye. 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 Halo semua. Kembali lagi. Nah, disini aku mau selah tadi kita belajar tentang for sama while dan belajar sedikit tentang Python ini. Disini aku mau tunjukin sedikit dari proyek-proyek aku yang mungkin bisa jadi gambaran atau aku bayang data science itu ngapain sih gitu ya. Nah, yang pertama ini sebenarnya aku mau tunjukin yang mini proyek dua doang sih. Nah, ini mini proyek aku waktu itu aku pernah ngerjain pas lagi bootcamp. Jadi, aku juga pertama belajar Python itu dari bootcamp-bootcamp juga. Nah, jadi di mini proyek dua ini aku ceritanya bikin, apa namanya, bikin chatbot gitu, chatbot yang simpel sih. Jadi, disini aku pertama bikin apa, disini pertama aku masukin dulu nama aku, nab, terus disini ada variable tanggal dengan cara masukin tanggal saat ini gitu. Disini intinya masukin, ini maksudnya masukin tanggal saat ini gitu. Terus, selanjutnya, disini aku kasih gini, default jawaban untuk pertanyaannya yang nggak diketahui gitu. Disini kasih jawaban defaultnya, maaf aku nggak tahu jawaban dari pertanyaan aku. Terus, selanjutnya, ini jawaban untuk pertanyaan nama. Jadi, kalau si bot ini ditanya tentang nama, dia bakal jawab salah satu dari tiga pilihan jawaban ini. Yang pertama, nama saya nol, nol ini format nama, jadi kayak kolomnya nama saya ini masuk ke nama ini gitu, nama nab gitu. Terus, orang-orang memanggil saya nab gitu, nol format nama, terus nol ini dimasukin, apa, dimasuk ke dalam sini, tapi dengan nama ini gitu. Itu, untuk jawaban nama, jadi ada tiga opsi pilihan nama nih, eh tiga opsi jawaban untuk pertanyaan nama dari si bot ini gitu. Nah, selanjutnya ada jawaban tanggal, untuk jawaban tanggal ini, ini pakai tanggal jawaban ini, tanggal ini gitu. Jadi, hari ini tanggal ini, atau ada opsi jawaban kedua, si bot ini rada songong gitu ya. Ya ampun, masa nggak tahu sih, hari ini kan tanggal segini gitu. Terus, nah ada pertanyaan yang bisa dijawab itu, ada nama kamu siapa, jawaban nama kamu siapa, itu jawaban nama, pakai jawaban nama di sini. Terus, tanggal berapa hari ini itu pakai jawaban tanggal, terus jawaban default ya default, itu hari ini tanggal berapa, gitu, itu opsi pertanyaan. Terus selanjutnya, ada list jawaban untuk sebuah argumen lain pertanyaan gitu. Jadi, kalau nanya si bot ini bukan ditanyain sih, tapi dikasih suatu chat yang bukan pertanyaan, dia bakal ngasih salah satu dari jawaban ini gitu. Ceritakan lebih banyak, kenapa kamu mikir gitu, nanti di random gitu ya. Terus, responnya, kalau nanya pertanyaan, dia pakai pertanyaan gitu. Pakai prosedur untuk pertanyaan, kalau untuk statement, kita pakai prosedur statement gitu. Nih, kayak gini, kayak pertanyaan, ada jawabannya pakai ini kan, karena dia pertanyaan pakai format ini gitu. Kalau statement pakai format ini gitu. Terus, nah ini baru dibuat, nah di sini nih, if sama else yang tadi kepakai nih, di sini, di sini if else-nya kepakai, di sini kita pakai if else. Dari chatbot ini, pertama kita kan, apa, dimasukin message-nya kan, message di chatbot-nya. Terus, di sini, ditanya ini, kalau misalnya ini kelihatan nggak sih, sorry, aku lupa, mausnya belum kelihatan nggak sih. Nah, ini kelihatan. Nah, kalau ada tanda tanya di chat-nya, ini, lihat nih, di tanda tanya ada, kalau ada ketan nama atau ada siapa dalam si chat-nya, baru ini random jawaban namanya, jawaban nama tadi di random. Terus, kalau ada kata tanggal di chat-nya, nah dijawab nih pakai random, jawaban-random yang di jawaban tanggal yang ini gitu, antara gitu. Terus, kalau yang nggak ada pertanyaan yang nggak ada nama atau sama tanggal, kasih ke default, ke jawaban default, jawaban defaultnya, jawaban yang ini nih, yang maaf, aku tidak tahu jawabannya di pertanyaanmu, gitu. Terus, terus, kalau punya, bukan pertanyaan, baru, apa, return random choice statement yang ini nih, yang antara bapak ini, gitu. Terus, udah gitu. Nih, di sini aku coba, di sini aku nyobanya nggak di terminal, tapi aku langsung nyobain di si programnya, di chatbot selamat pagi. Jadi, di chatbot, jadi kayak, apa sih, aku ngasih chat ke chatbot-nya selamat pagi, gitu. Terus, yang chat kedua, mau main sama aku nggak, gitu. Terus, yang ketiga, nama kamu siapa? Ini taris tanggap berapa, gitu. Yang pertama, nih, selamat pagi, karena dia bukan pertanyaan, jadi dia bakal jawab pakai statement, kan. Terus, ada kebetulan nih, si statement yang ngejawabnya, itu sangat menarik, gitu ya. Terus, yang kedua, ini kan pertanyaan nih. Yang kedua, mau bermain bersama aku, pertanyaan, tapi bukan pertanyaan nama, dan bukan pertanyaan tanggal. Jadi, dia bakal random jawaban default, itu adalah jawaban, maaf, aku nggak tahu dari pertanyaanmu, jawaban dari pertanyaanmu, gitu. Terus, yang ini, nama kamu siapa? Pertanyaan, dan ada nama, dan ada siapa juga, langsung pakai jawaban ini. Jawaban nama, terus yang terakhir, hari ini tanggal Bapak. Nah, ini kita langsung dijawab sama si botnya pakai tanggal hari ini, yaitu tanggal 9. Bener kan, sekarang tenggal 9, kan? Bener, 9, gitu contohnya. Itu contoh sederhana dari tadi, yang IF-ELF tadi, gitu. Ini salah satu contoh penggunaan Python yang mungkin nggak data science, ya. Karena ini kayak masih cuma pakai ELSTIF aja. Nah, itu salah satu contoh lain dari Python nih. Jadi, selain buat development, data science, kalau punya nggak mau data science, mungkin bisa, gitu, bikin buat chatbot di... Terus, ntar ya, minum dulu haus. Selanjutnya, ada ini, medical data visualizer. Nah, ini seperti yang aku, apa namanya? Ini aku bahas tadi di awal, salah satu contoh penggunaannya adalah untuk menganalisis, apa namanya, pasien-pasien gitu kan, pasien-pasien. Nah, salah satunya adalah dengan analisis medical data analysis ini, gitu. Jadi, di sini pertama, data tadi, explore rotary data analysis-nya. Di sini, mengolah data overweight-nya. Jadi, kalau misalnya, apa, nambahin overweight, gitu. Jadi, pertama dihitung dulu dari data-data yang ada, kayak tinggi sama berat, dihitung BMI-nya. BMI itu apa sih? Aku lupa panjangannya. Pokoknya, nanti ya, body mass index, ya. Ya, body mass index, itu dihitung. Terus, dari dihitung itu, dengan perhitungan ini, dapat BMI. Dan kalau BMI-nya lebih dari 25, berarti orang ini overweight. Dan kalau overweight, dikasih nilai 1, nih, di kolom baru, di kolom overweight 1. Berarti kalau 1, berarti dia overweight. Kolomnya 0, berarti dia nggak overweight, gitu. Ini tokohnya kayak gini. Selanjutnya, buat ini, buat nilai kolesterol sama glukosa juga sama, gitu. Kalau, ya, ya gitu. Jadi, intinya kalau 0 itu, kalau 0 itu berarti bagus, gitu. Kalau kolesterol sama glukosanya 0, berarti bagus. 0, nggak ada, nggak ada kelainan kolesterol sama glukosa. Kalau yang ke-1, berarti dia, apa, ada kolesterol sama glukosanya, gitu. Jadi, intinya, terus di sini, kita, apa namanya, kayak, apa namanya, analisis, dan ngolah data kardionya. Itu, udah dilihat nih. Untuk variable-nya ada aktif, aktif ini, aktif ini ya, berkegiatan, gitu. Terus, nah di sini, di analisis nih, kalau nilai kardionya 0, apa, yang aktifnya berapa. Untuk orang dengan kardion 0, yang aktifnya berapa, gitu. Kalau yang nilainya 1, berarti dia aktif. Kayak nggak, kan tadi kan 0 selalu bagus ya. Berarti kalau yang ini 0, berarti aktifnya segini. Yang nggak aktifnya segini, gitu. Nah, selanjutnya. Di bawah sini nih, ini pengolahan-pengolahan data lumayan. Nah, selanjutnya dibuat map korelasinya, gitu. Korelasi antaranya di sini. Apa namanya? Hubungan kolesterol sama umur, gitu. Dilihat berapa, gitu. Kalau yang nilainya positif dan makin tinggi, berarti dia makin berhubungan, makin berkorelasi. Terus kalau yang nilainya makin ke bawah, makin, eh, kalau yang nilainya itu berarti dia tidak ada korelasinya. Kalau yang ke bawah makin negatif, itu berarti berkorelasi, terus berlawanan. Ini untuk medical data visualizer, gitu. Ini sedikit, kenapa sedikit kayak aku kemarin. Terus selanjutnya, apa lagi sih? Aku mau nunjukin apa lagi, bentar. Nyalangin lagi sih bar, gitu. Nah, selanjutnya, Twitter scraping nih, ini yang kemarin aku mau sempat cobain. Nih, sempat cobain. Jadi aku sempat kepikiran, mau bikin, ini pernah aku kerjain sih, ini aku bikin, jadi aku iseng dari Twitter aku. Aku, apa namanya, aku scrap data Twitter aku. Terus, aku mau lihat gitu loh, kayak, apa sih, kayak aku paling sering nge-tweet jam berapa sih, gitu kan. Cuma, apa nih, sorry, ada chat. Apa nih? Oh iya tuh. Harap mengisi form presensinya ya. Tuh, yang di-chat tolong ya, diisi ya. Terus, selanjutnya. Nah, tuh kayak aku kan nge, apa namanya, nge-scrap gitu kan. Nge-scrap tuh maksudnya, oh iya, Twitter scraping. Scraping tuh, maksudnya kita ngambilin data, dari website tertentu atau apa, dan pas sini aku ngambilnya data dari Twitter, gitu. Ini data tweet aku tahun nih, lihat ini, ini ada tanggalnya nih kan. Ini tahun, ini tahun 2002. Tahun 2002, kenapa? Tahun 2002, karena emang ini programnya terakhir aku run itu tahun 2002. Dan sekarang, kalau di-run lagi, dia udah gak bakal bisa. Karena, apa sih, ya semenjak, ya taulah apa, kayak udah pada tau gak sih, kayak konflik Twitter kayak gimana sekarang, semenjak ganti CEO dan kawan-kawan, API salah satu library, eh bukan library, ada sih API itu kayak, apa ya bahasin itu, kayak salah satu yang menjembatani, jadi kayak, akses Twitter ke program gitu, kayak ke program lain gitu, kalau kita mau integrasi Twitter ke program lain, itu Twitter API kan. Nah, si API ini kayak di, apa ya, kayak, kayak di, kayak di blok banget gitu, kayak, kalau kita mau akses API, sekarang mesti bayar, ataupun kalau memang gratis, kayak terbatas banget, aksesnya gitu, jadi, untuk sekarang, kalau aku run program ini, dia gak bakal bisa jalan gitu, karena, API-nya sangat terbatas, kan kalau dulu tuh kan, sebelum, sebelum itu ya, pas waktu aku run ini tuh, kayak dia masih bebas gitu, tanpa pakai, apa, tanpa misi login, tanpa apa, API-nya gampang banget, aku akses gitu, makanya aku bisa gak, data sebanyak ini gitu, ini data berapa nih, banget, gitu, sebanyak itu gitu, tapi sekarang, jadi API-nya sebenarnya bisa sih, cuma, yang mesti, lebih rumit lah kasarnya, dan, dan sekalipun bisa, gratis, terbatas banget datanya gitu, jadi kayak dibatas banget, gitu, jadi ini terakhir aku cuma bisa, nge-nge-nge-tanya 2022, gitu, dari sini, dari sini sebenarnya bisa aku, bisa aku ini sih, bisa aku olah banyak gitu, kan ini kan ada tangga, ada jam, aku tuh niatnya mau, mau ini jam, gitu, cuma, waktu itu, ya karena ini aku gak bakal bisa, bisa ngelanjut lagi ngeran sih, sebenarnya, ya gitu, tuh ini, terakhir udah gak bisa nih, kan tuh, terakhir udah gak bisa, ini semalam aku cobaran, ini gak bisa gitu kan, itu gak bisa gitu, karena, ya udah gak, apa udah gak bisa, ini dari si Twitternya, ini kayak di blog gitu, nih, jadi sebenarnya, aku tuh, nyebab gini, terinspirasi dari orang, jadi, ada orang, dia ini apa, dia nge-scrap juga, tapi dia untuk, ini suatu, apa nih, suatu Twitter, Twitter, apa public figure juga ya, ini namanya, Irony of 15, VTuber, VTuber ya, tau gak sih, pada tau kalian VTuber ini, Irony of 15 gitu, jadi, si orang ini, nge-scrap, nge-scrap Twitternya, Yovie, si Yovie tuh kan, sering, apa, sering, nyapa pagi gitu kan, di Twitternya tiap pagi gitu, nah si orang itu, dia, entah gak butuh apa gimana, dia kayak pengen tau gitu, si Yovie nih, tiap nyapa pagi tuh, jam berapa sih seringnya gitu, terus, di sini, dia nyoba nih tuh, dia nge-scrap data, datanya Yovie, pagi, pagi gitu, di sini dia pakai kata kunci, pagi gitu, jadi, tiap Yovie luang pagi, dan, dan VTuber request, jadi bukan reply gitu, jadi, murni tweet dia, dan di sini, oh di sini juga dia nambahin, jadi ada, ada link ini, maksudnya link ini tuh, jadi ada, ada, medianya ada foto, atau ada videonya, jadi tweet yang diambil itu, yang pertama cuma, yang ada ngomong pagi, sama yang ada image, atau videonya gitu, dari situ, diambil data-datanya, dapat sebanyak ini, ini sebenarnya, ini sebenarnya masih cuma sebagian sih, jadi kayak 19 itu kayak cuma, data atasnya gitu, bawahnya masih banyak, berapa itu dia kemarin waktu itu, nah terus, nah abis itu, datanya dihitung frekuensinya nih, iya ini masih sama, ini terakhir tahun 2022 kan, ini terakhir aku download, si filenya, tahun 2022, terus aku cobaran, terus ini, dihitung frekuensi, untuk tiap jam, jadi, tiap jamnya, untuk jam berapa ini, jam 4 pagi, ada 3 tweet, jam 00, oh ini diambil tuh kayak, jam pertamanya gitu ya, 015 dia bakal tetap masuk angka 0 ini, 059 dia tetap bakal masuk angka 0 ini, tapi kalau dia udah, 01 blablabla, sebenarnya angka 1 gitu, jadi ini untuk jam 00 ini ada 1, untuk jam 4 ada 3, dan seterusnya kayak gitu gitu, jam 8 ada sih gini gitu, terus, dari situ, si orang ini, ini apa, ngevisualisasiin gitu datanya, jadi berapa sering nih, ini orang ngomong paginya, nyapanya, dan kita dapat nih, per tahun tadi, per tahun 2022, tanggal berapa tadi itu orangnya, orang itu terakhir, ternyata jam, oh jam 9 pagi, gitu, paling seringnya nih, tuh liat, drastis banget tuh, jadi kayak paling sering itu jam 9-an, jam 9-an tuh berarti antara jam 9, sampai jam 9, 59 gitu, jadi dia paling seringnya, dalam menentang waktu segitu gitu, dia nyapa, si followersnya gitu, didapet kayak gitu, gitu, dari sini, aku mau nyoba bikin kayak gini, untuk versi Twitter aku sendiri, cuma itu, aku belum sempat melanjutin, terus pas mau melanjutin, ya ke bu itu, itu sih, sekilas tentang, tentang proyek-proyek, proyek-proyek sederhana, yang misalnya pun di patent, ini kan kayak sederhana ya, tapi artinya, tentu saja bisa lebih, advance dari ini doang, ini kan kayak, ini baru, baru di sini kan baru 9 jam doang, kan, aslinya kan kita bisa tetap aja kayak, apa sih, kayak mood-mood itu ada kan, kayak yang ingin followers, kayaknya bisa ngedeteksi followers berapa, memprediksi jumlah followers berapa, terus bisa kayak, bisa lihat juga interaksi orang gitu kan, kayak timbah reply-reply gitu, bisa kan sebenarnya, kayak di tweet aku, eh di tweet, dia di Twitter aku yang tadi kan, kelihatan juga sebenarnya, kalau nggak salah ya, si reply-nya itu, mana ya, oh ini kan kayak gini itu kan, bisa kelihatan kayak, four replies, terus ada one replies gitu kan, dan kawan-kawannya gitu, gitu sebenarnya bisa di analisis juga, itu bisa gitu ya, bisa gitu, cuma aku belum sempat nyobain aja gitu, gitu, itu sekian sekilas, dari proyek-proyek, yang pernah aku lakuin, dan aku terinspirasi dari orang, gitu, dari aku, untuk proyek-proyek segitu, ada yang mau ditanyain dulu nggak, sampai sini, apa nih, oh, oh iya Pandi, yang medical data visualizer itu kan pakai Jupiter, ya boleh tolong ceritain dikit, kenapa bukannya lewat VS Code, bukan lewat Jupiter Notebook, atau Jupiter Lab, nah ya benar, benar keren nih Pandi, ya benar, itu pakai Jupiter Notebook gitu, dan sebenarnya bisa diakses pakai, apa namanya, pakai browser juga langsung bisa gitu ya, nah cuma, kenapa aku pakai VS Code, yang pertama, oh iya, for context, sebenarnya dulu pas waktu aku bikin, bikin medical data visualizer, dan common code itu, emang nggak pakai VS Code kok, emang pakai Jupiter Notebook-nya sendiri, dan aku akses pakai browser-nya sendiri, terus kenapa sekarang pakai VS Code, sebenarnya ini aja sih, buat nampilin ke kalian aja sih, pakai ini, terus selanjutnya kenapa aku suka VS Code, yang pertama, yang pertama itu biar gampang kan, karena yang, apa namanya, dari tadi aku pakai VS Code, jadi biar gampang, ya aku buka dari VS Code lagi aja, gitu, terus yang kedua, di VS Code itu, ada, kalau punya pakai ini, Jupiter Notebook itu, nanti ada variable, nanti kita bisa langsung buka gitu, si data frame-nya itu terpisah gitu, bisa langsung terpisah, kalau punya kitaran gitu, jadi kalau punya kitaran ini, di VS Code ini, langsung bisa, bisa ada variablenya gitu, terus nanti bisa langsung kita buka, di window yang berbeda gitu, kita sambil loading, kita bisa sambil lihat si data frame-nya gimana, itu yang aku suka pakai VS Code gitu, sama yang terakhir, alasan terakhir itu, aku masih tanya, membiasakan pakai VS Code gitu, karena kan ya kemarin-kemarin, sebelumnya pakai Jupiter Notebook kan, terus sekarang kayak, pengen coba membiasakan lagi, pakai VS Code gitu, jadi ya makanya sekarang, pakai VS Code gitu sih, tiga alasan aku, sebenarnya itu, jadinya lebih ke preferensi aja sih, kalau punya kalian yang mau, suka pakai Jupiter Notebook, ya silahkan pakai, kalau punya kalian yang mau, via VS Code, ya boleh juga gitu, terus jadinya balik-balik juga, ya sih, gitu, gitu pandi, sebenarnya lebih ke, karena aku pengennya gitu aja sih, nggak ada alasan khusus gitu, selanjutnya, selanjutnya Rian D, Kak kalau nyapa Caca aja, dari list teman, gimana, maksudnya, mau pengen, pengen Caca aja gitu, yang bisa apa gitu, oke coba ya, aku buka lagi ya, bentar, ini salah, open recent, aku tadi, mana tadi, misalnya, oh Rian D, kamu pengennya mau nyapa Caca doang, kamu sombong kayak lain, oh yang lain, malah nyapa gitu, mau nyapa, Caca doang gitu, for teman, in list teman, if, yaudah kita pakai if aja, balik lagi ke if tadi, if, teman, sama dengan, Caca gitu, ini bisa nih, tapi, jangan lupa, balik, eh salah kan, jangan lupa karena, si fightback ini sangat sensitif sama, atau indentasi ya, tab atau indentasi, sebenarnya yang kayak, yang bilang itu namanya indentasi gitu ya, indentasi, indentation gitu, berarti gitu, nah ini, jangan lupa gitu, jadi sebenarnya gini aja, silahkan di, jadi kalau mau nyampe, jadi kalau nama temennya, Caca aja gitu, temennya Caca, ganda baru, print, halo, Caca, langsung, bisa coba diran, coba ya, coba ya, coba, coba, kita coba, kita coba, kita coba, abis ini, ini terakhir ya, ini aku coba, ini terakhir ya, abis ini langsung, aku balik lagi ke Kang Daniel, ya, tapi ini dulu deh, kita run dulu, masukkan nama teman kamu, Nung, I, Nung, Caca, Nung, Abdul, enggak nih, coba ya, ini yang kesapa bakal Caca doang gak ya, oh ternyata masih, kesapa semua, apa ini masih yang tadi ya, hmm, hmm, kita coba, kita cobaran lagi, ada jam peran, oh, aduh, ini masih, Nung, Nung, ya, hmm, hmm, kenapa semua nih, gimana ya, hmm, kalau memang cuma pengen spesifik Caca doang, sudah tidak ada pakai for, kenapa gak langsung gini aja ya, kenapa gak langsung gini aja, langsung gini aja, langsung aja Caca, namanya bisa kan ya, tinggal, tinggal, untuk setiap teman, di list teman, kalau temannya Caca, print, halo teman, gitu kan, kalau misalnya, bukan Caca, berarti gak usah di print kan, gitu kan harusnya, tapi ini kenapa, tetap ke print ya, si Budi, si Budi Caca abelnya, ada yang ini gak, coba, ada yang bisa membantu Rian di gak, dia hanya ingin menyapa Caca doang, bisa gak, aku barisan coba bisa, oh tuh Arin bisa, apa Janin masih ke case ya, coba Arin bisa share screen gak, biar yang lain, biar yang lain bisa lihat, share screen gak, kok gak, Arin, Arin Rahman yang baru saja ngecat, oke, gitu Pak ya, oh, saya, masih lupa, ternyata, tadi aku, sorry guys, coba aku stop share dulu, oke, oke, coba Arin share screen, ya, coba, 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 Arin dulu coba, ya, bentar ya Kak, udah masuk belum Kak, saya screen ya, halo, kalau tuh Arin bisa tuh sama, iya, jadi sama Kak, sama persis kayak ini, cuman aku gak tau yang dikanal Dila, kenapa gak bisa, cuma bisa kok Kak, langsung muncul halo Caca aja, nah ya tuh, bisa kan, sebenernya kayak tadi bisa, gitu bisa ya, siapa satu lagi yang mau, nih, yang udah bisa, bisa langsung share aja, Arin bisa tolong langsung di open aja, gak apa-apa ya, oke Kak, ya sebentar ya Kak, thank you, thank you, gilang ya, coba gilang, sekarang gilang, pamerkan karyamu, bentar Kak, oh ya, gilang, udah belum Kak, belum ya, harusnya Kak, oh udah, udah, iya, ntar ini, nah tuh udah gilang tuh, udah, coba, coba pamerkan, ya sama sih Kak, bisa juga, disini, Caca, tuh gitu ya, oh keren tuh, wih bisa nih, gilang temennya, ada banyak, lebih banyak dari aku, ada Rudi, ada Abid, ada Yuman, gitu tuh, banyak berteman tuh ya, kayak gilang temennya, lebih banyak, keren, ya gitu, jadi Riyandi tuh bisa tuh ya, jadi kayak if temannya, jadi Caca doang, jadi pake if di dalam fornya, gitu, Riyandi, tuh, thank you gilang, thank you Arin, sudah memamerkan karyanya, kalian keren, luar biasa, itu Riyandi, sudah menjawab, tuh, oke, karena udah, apa ya, pertanyaan Riyandi sudah terjawab, selanjutnya, aku, cover lagi ya, caranya, ke, Bang Daniel, terima kasih semua,